Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja Oke kawan-kawan sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika Dan tepatnya saya berada di Bukit Pink atau Pink Hill Pada siang hari ini kita akan melihat progres atau capaian yang sudah dicapai Untuk pengerjaan sirkuit Mandalika Oke kawan-kawan ikuti terus video ini Dan seperti biasa yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung Supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika Sampirampung Mantap Oke kita berada di tikungan yang pertama Di depan kita adalah runoff Runoff area Sangat luas sekali runoff disini Dan sudah dilakukan pengasbalan kawan-kawan Ya kita zoom sedikit Disini ada aktivitas dam truk sedang menumpahkan material tanah Sebagai media tanam rumput Terima kasih telah menonton! Ya selain aktivitas penumpahan material tanah disini juga bisa kita pantau aktivitas bekerja Sedang melakukan penggalian pada sistem drainasi atau saluran drainasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! area rumput tikungan yang kedua disini sedang dilakukan penurunan bibit-bibit rumput untuk segera dilakukan penanaman karena ada bagian disini yang masih belum ditanam sedangkan pada titik yang lain sudah kelihatan hijau dan sudah tumbuh, mulai tumbuh ya, di titik ini sudah sangat menghijau dan akan terus tumbuh subur dan di tikungan yang kelima yang berada di lintasan track lane ya disini sedang dilakukan aktivitas perbaikan untuk sistem drainase haroton seperti pada video sebelumnya banyak sekali bagian atau titik yang dilakukan perbaikan untuk sistem drainase haroton di lintasan sirkuit Mandalika ya, kita sudah alih posisi di lintasan service route sebelah kanan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang ke-6 mantap ya, disini berbagai macam pengerjaan yang sudah dilakukan khususnya disini dapat kita pantau untuk tiang pagar pembatas ya, tiang disini sudah berdiri dan selesai berjejer dengan rapi tinggal dipasangkan jaring-jaringnya saja kawan-kawan dan untuk concrete barrier sendiri sudah lama sekali untuk beton disini ditata rapi dan sampai saat ini masih belum terpasang untuk jaring-jaringnya dan bisa kita lihat disini untuk sistem drainase ini adalah bug control ya ini fungsinya juga sebagai sistem drainase atau saluran air dan nantinya sampah plastik maupun sampah organik akan dikontrol melalui bug ini atau bug ini berfungsi untuk menyaring sampah plastik maupun sampah-sampah yang lain dan ketika nanti tersumbat dengan sampah maka akan diangkat di dalam bug control ini ya, masih di lintasan service route sebelah kanan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang ke enam oke kawan-kawan sekarang kita sudah di tengah-tengah sirkuit Mandalika dan ini adalah pembuatan badan jalan sebagai akses nantinya juga karena kita tahu bersama bahwa di tengah area sirkuit Mandalika akan dibangun sejumlah hotel dan resort ya jalan terlebih dahulu dibuat di sini untuk progres pembuatan jalan di sini baru untuk pemadatan agregat tanah selanjutnya akan dilapisi dengan lapisan sabis sebelum dilakukan pengaspalan ya sampai hari ini inilah hasilnya ya di antara tikungan yang kelima dan keenam di lintasan service route sebelah kanan juga di sini untuk tiang sudah berdiri tiang pagar pembatas dan sejumlah pekerja sedang melakukan penggalian sebagai tempat fondasi tiang pagar pembatas ya dari tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh di depan sana selamat menikmati selamat menikmati